Caca sendiri bang, anda kan kasih bang? Dia seringan itu Kenapa lagi lagu gue sama anda mungkin? Ya, ngagumin aja kan Aku sosok yang agumin dia Tapi jadi pro kontra bang? Hah? Jadi pro kontra? Pro kontra nya? Katanya kenapa harus caca sih? Kasian loh Cintanya cacanya, katanya merasa Ini dia Ya, sebenarnya sama caca sudah ada kapan sih bang? Mungkin dan kenapa bisa jatuh cinta sama caca Terus seperti apa nih bang? Maksudnya karena ya Ya kan aku dibilang kan Dari dulu tuh aku nyidolain sosok dia kan Dari dia lala Kamu dulu tuh aku suka banget tuh Kalo nonton kamu Aku sampe jalan tuh Rumah aku di Cikarang Aku sampe jalan tuh ke tetangga aku Karena aku gak punya TV buat nontonin kamu Jadi dia kayak, ah masih sih gitu Iya, aku sama asang kecil aku ya memang kayak begitu di Cikarang Kata aku Terus aku sampe nungguin kamu Aku ya Nggak apresiasinya buat kamu Seperti apa sih di mata bang Siki? Sudah ini sampe tergila-gila di bang Mungkin Tergila-gila, pasti biasa aja Cuma ya layak lah buat aku Ya gak tau kenapa lah Saat orang berjalan di lorong yang gelap kan pasti ada ujungnya Ya kita gak tau siapa tau ini Ya walaupun banyak orang yang gak percaya ya Ini terakhir perjalanan Isaku di Soal Asmara karena aku gak tau Berarti emang mau distresin banget ya Apa udah ada satu hubungan pacaran belum sih bang Mungkin nih? Karena dilihat di IG kan udah cukup romantis ya bang ya Udah mengarah ke hubungan spesial belum? Tanya cacanya deh Dari abang ke sini Dari abang Dari abang Karena kan dulu-duanya sama-sama nge-update bapak Hah? Sama-sama nge-update foto bareng Ya karena kita udah sama-sama Yaudah ya kita kan sama-sama gak ada hati yang dijaga Gue denger kabar terakhir Pas ketemu Setelah lama gak ketemu dia ke Amerika Aku kemana gitu Terus ketemu Aku single sekarang gitu Yaudah lah kita aluri gladiator kan Masih gak mungkin membiarkan gitu aja gitu Terus yaudah Aku berusaha memberikan sesuatu deh pastinya buat cacah gitu kan Akhirnya kita ada komunikasi tuh jauh Bahkan beberapa plan temen-temen ini Yang rencanain tahun baru-baru Ya seneng aku diajak nonton Apa lah itu awalnya Awalnya kita tahun baru bareng Insya Allah kembali Sejak kapan bang pacaran? Tampak aja cacanya Kalau soal itu bang Dari abang fikir ya dong gimana? Enggak pokoknya aku Ya sama-sama Apa ya Aku Coba ngebuka ruang aja gitu kan Dari dulu kan Ya kita Cepet diinginkin Apain gitu Ngebuka ruang aja Terus dengar Cepet diinginkin banget ya Gue terbatal-batal ya Tapi berarti sampai saat ini komunikasi masih intens Intens lah Ntar lagi juga Oh juga belum Ntar lagi sampe Bang tadi tanggapan lo sendiri bang? Dianggap gimmick ataupun settingan? Hah? Dianggap gimmick ataupun settingan? Ya kita dari dulu lah Mau yang bener Mau yang kita nendap pintu Dibilang settingan Sampai kita ke Salemba Masa settingan kita dari Salemba Udah lah Kalau opini penonton itu Ya kita gak bisa memaksakan kendak orang Untuk menilai kita kan Yang penting Mereka udah ngebuang waktunya Hanya untuk mau memikirkan kita Itu poin aja buat aku Terseprah lah Mereka mau bilang ini Apalah Apalah Yang pasti Caca kan lagi sakit juga ya Dia cerita sama aku Kondisi sakitnya Sakitnya Ya tumournya Terus bisa potensi juga kan Kalau tumour itu Sakitnya besar Bisa apa gitu Jadi hal-hal kayak gitu tuh Aku pengen aja sih ada buat dia Dia lagi Sedih Dia lagi Ini kan dia juga sempet Mau mengundurkan lah Dari dunia yang tertentu ini gitu Aku mau pergi ke suatu tempat Kayak gunung kayak apa Aku udah gak lagi di entertain gitu Ya aku adalah di saat-saat biar aku Kadang-kadang pria yang hebat itu Bukan dia yang Apa ya Memiliki segalanya Tapi dia yang mampu ada Di satuan misalnya Sedang membutuhkan dia Bang kapok pasti mungkin Untuk jatuh cinta lagi Atau seperti apa nih Untuk keseriusannya kan Mungkin udah berkali-kali Dia gak kapok-kapok Ya aku tuh kayak mirip Napoleon Bonaparte ya Maksudnya Walaupun dia menjelajah gitu kan Dia tetep jatuh cinta kan Makanya saat Napoleon mati itu yang disebut tiga kan French Militer And Josephine Jadi disela-sela Disela-sela Kehidupan keras itu Pasti ada cinta gitu loh Makanya Kayak aku Ya gak mungkin ada cerah lah Namanya itu anugerah Tuhan Ya lebih bahayanya Maaf ya kalau aku mencintai sesama tuh Gitu loh Ini kan aku anugerah Tuhan Yang aku bener-bener Ya aku menikmati itu gitu loh Terus Siapa tau gini-gini Kan banyak banget ya Sampai aku baca-baca komennya tuh lucu-lucu juga sih Gitu Kayak ya udahlah Vicky sekarang udah gak makan hewan ternak Kayak gitu Warga gitu Banyak banget ya gak setuju gitu-gitu Ya maksud aku Yang menentukan itu kan kita ya Yang ngejalanin kita Kan kita dua orang nih Disatukan dalam pikiran hatinya gitu Kalau ada satu hal yang gak nyaman Atau menyedihkan ya jangan dilajutkan Tapi kalau mau buat satu hal ini Menjadi bahagia Ya kenapa gak diperbahagia Buat jalan Udah ketemu Shiena belum? Udah ketemu Shiena Anaknya belum Gue rencananya mau ketemu Ben dulu Apa nih yang bakal lu ngomongin sama Ben? Ya banyak lah Pasti pokoknya Dia pengen ketemu aku gitu Kayaknya gitu loh Selatu lagi Soang Karena kan Ya kalau aku cuma iseng aja ya Gitu gak sampai selepok gitu ya Ya karena aku gak tau Siapa tau perjalanan ini Bener-bener bisa Nganterin terakhir jadi jodohnya Sistemi cipanya sih Ya 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 Penyakit itu kan sebenernya Bisa dilawan dengan kondisi dia ya Kalau kondisi dianya Harusnya udah lebih membaik sih Ya harusnya Bisa lebih membaik lagi Bikson dulu bentar ya Semoga dengan kehadiran aku tuh bisa Menjadi motivasi lebih buat caca gitu Dengan dia lagi kondisi sakit Ya semoga dia bisa survive gitu Bisa Aku nemenin dia Pokoknya setiap hari aku selalu kirimin Filosofi-filosofi Lucu buat dia Topik terakhir topik Ya Dia paling seneng Filosofi Eee Polandia Norway Gitu Banyak yang dia sedikit lah Filosofi-filosofi dari aku gitu Yaudah memang orangnya seneng Bagaimana Kan cinta simple itu kan Gitu Topik terakhir topik Ini kan termasuk yang lama Agak lama singlenya nih Sekarang nih Iya lama bener Caca ini di pelabung telahir gak sih kira-kira Ya kita kan kalo menikah juga gak yang janji Terlaku Ya Habis nikah ya Terlaku terima nikahnya ini dengan Mas Kawini Tuh langsung doa ya Misalkan ya Tuhan Sebentar kan lah jodohku Kan gak begitu ya Doa juga pasti yang baik Cuma kadang-kadang manusia bisa berencana Tuhan punya berencana lain kan Tapi kalo aku nih Soalnya bercuma juga ya Kadang-kadang Aku ini yang terakhir gitu loh Ya orang malah ketawa aja gitu loh Dengan itu Tapi ya aku sih berharap ya Mudah-mudahan Ini yang terakhir gitu Aku juga udah Banyak menghabiskan waktu bersama Dan situen kan di Bekasi Dengan pemilihan DPR RI aku Hidupnya udah mulai Ya Kita termaintain sepahan pelatang Dengan keadiran dia kan bisa menjadi suatu hal yang lebih baik Ya